Baik Pak Ipang, menanggapi kekhawatiran adanya kepentingan di balik pernikahan ini nih Pak Ipang, di mata Pak Ipang sendiri, apa sih sebenarnya untungnya Ketua MK menikahi adik presiden yang akan selesai masa tugasnya satu koma, ya setengah tahun lagi Pak Ipang untungnya secara tidak langsung mungkin ada mudaratnya lebih banyak pada untungnya sebetulnya, tetapi banyak keputusan-keputusan MK yang sangat menarik ke depannya soal misalnya ya, undang-undang IKN ya, yang kemudian dihajukan oleh masyarakat sipil dalam hal uji materi atau judicial review atau GR ya nah disitu tentu ketika ada pengajuan itu dan itu ada produk undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan oleh DPR tentu ada yang tergugat dan termohon disitu nah dalam hal ini, konteks ini ketika ada masyarakat sipil mengajukan GR di MK nah ini yang kemudian ketika dan kemudian ada hubungan kekerabatan hubungan darah, hubungan keluarga maka konflik interes konflik kepentingan itu agak-agaknya agak jauh gak mungkin kok saya hampir-hampir gak percaya gak terjadi gitu karena dimanapun di persidangan di dunia pun sebetulnya apa namanya hakim itu harus bebas dari kepentingan itu bahkan mas Alfa ingat gak kalau sedang bersidang di pengadilan biasanya kan mereka nanya itu apakah terdakwa atau punya hakim nanya punya hubungan langsung maupun tidak langsung punya hubungan kerabat keluarga atau macam-macam namanya dan seterusnya dengan yang terdakwa gitu medcom.id a part of media group network diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya selamat menikmati sehat yang ternyata dan ternyata kenal Terima kasih telah menonton!